Saya memegang mesin yang sangat besar, panas, membentuk depan sepatu, itu sepatu bola, kayak gitu. Dan itu sangat sulit, tidak semua orang bisa. Dan memegang kulit itu kan panas dari kulit kanguru, sangat tipis, lentur, kayak gitu. Jadi mudah, udah pecah. Jadi waktu itu saya pernah, namanya tolasteng ya, pembentukan bokep, itu sepatu depan. Sudah tangannya lepuh, terus dibilang sepatunya miring, padahal tidak miring, saya bantah. Yuk, ini sepatunya miring, ini gak miring, bapak. Ini tinggi rendah belakangnya, gitu kan. Kamu tuh dibilangin seperti ini, seperti ini, dibantah. Tapi saya tetap membantah waktu itu, tapi saya belum berserikat. Waktu itu saya masih awam dengan serikat, tidak tahu-tahu, kayak gitu. Yang penting saya kerja, cari duit, masuk jam 7, pulang jam 11, terkadang, gitu kan, lembur. Nah, disitu saya membantah, ternyata atasnya saya itu gak menyukai saya, karena saya dipindah sana, dipindah sini, tapi tetap saya jalankan. Nah, akhirnya saya membantah, sepatu itu dibanting dengan kencengnya. Dua, gitu kan. Saya nangis, terhisap-hisap itu, sampai sambil kerja, sambil begini, kerja lagi, kerja lagi. Kalau orangnya pergi, saya tenang di sini. Nah, dengan tanpa dosa, atasan saya itu, ketika lewat, nepuk undang. Nangis lagi saya, karena kan udah kerja keras, tangan lepuk, masih diomelin, kayak gitu kan. Nah, disitu, lupa lagi, gitu, saya cuci muka, saya tinggalin. Itu saya nangis dari jam 3 sampai jam 6. Nangis, karena itu diomelin, dibanting sepatu itu, terus masih diledek lagi sama atasan saya itu. Pakai kertas, digini-giniin. Nangis lagi saya, cuci muka lagi di kamar mandi, gitu kan. Masih, saya minta izin untuk pulang, gak dikasih, gak ada gantinya. Akhirnya saya kabur, pulang. Lain saya di atas kan, saya di bawah, di perbantukan, gitu. Dan satu pun gak cerita sama yang di atas, yang di lane saya, karena di perbantukan di lane lain, gitu. Karena, kalau saya cerita, waktu itu saya malu, gitu kan. Karena saya dipindah sana, ternyata di sini, di bawah itu saya diomelin, gitu. Saya kan malu, gitu kan. Tapi saya waktu itu punya pikiran, akan saya buktikan, bahwa saya itu bisa. Gak akan diomelin lagi, akhirnya lane saya itu sebagai lane percontohan. Perproject. Lane percontohan. Dan itu, waktu itu, mendapatkan target paling banyak. Atasan saya yang tadinya membanting di depan saya, Survei ke atas, yang itu ngeliatin. Dia begini ngeliatin siapa yang tolas, gitu kan. Ternyata saya. Saya begitu noleng langsung, gini. Sakit hati, gitu kan. Habis itu, lebaran. Lebaran itu biasanya kan, para atasan, HRD itu berbaris. Kita pulang. Salaman semuanya. Ketika ada yang membanting sepatu depan saya itu, saya lewatin. Mohon maaf, saya gak salaman. 12. Akhirnya, atasan saya itu keluar dengan sendirinya. Mengundukkan diri. Keluar. Tiga tahun, jadi kerja itu gak pernah libur. Hari minggu pun masuk, hari tanggal merah pun masuk. Dan itu kerjanya dari jam 7 sampai jam 11 malam. Gitu. Jadi tiap pulang kerja itu nangis aja. Cuma karena mikir harus bantu keluarga, gitu kan. Kerja juga cari susah, gitu. Jadi mau gak mau harus dijalankan. Dan pernah satu ketika, wajib lembur-lembur itu wajib. Gak ada yang boleh nolak, gitu kan. Apapun keadaannya harus lembur, gitu. Kecuali dia memang udah pingsan, jatuh, gitu kan. Baru dia bisa dibawa ke klinik dan itu gak ikut lembur. Jadi satu hari, dia pernah datang bulan, ya. Dan itu tembus, ya kan. Bocor. Nah, setelah itu, dia minta izin sama atasan untuk pulang. Karena, apa namanya, kan gak bokegan, kita izin pulang, gitu. Hari itu aja, gitu. Tapi gak diizinin. Jadi pas hari itu juga dia punya inisiatif, saya harus kabur. Karena gak mungkin saya menahan ini. Kan banjir gitu kan gak betah juga. Jadi jam 6 itu kan orang waktu pulang, kan. Jam 6 pulang. Karena pulang jam 3 itu sudah jam 3, kan. Itu wayanya pulang cuma karena suruh lembur. Sampai jam 11. Jadi saya jam 6 itu harusnya istirahat. Karena gak boleh istirahat juga. Jadi jam 6 itu pas orang pulang. Saya ngikut pulang. Saya kabur, bisa nyelinap ke barisan-barisan orang pulang. Dan nyampe gerbang itu dikejar, ditarik sama, sama apa, bukan atasannya, wakil atasan. Itu. Walter Walker lah, kalau asistennya. Asisten atasan itu ditarik. Kamu harus lembur. Saya udah nangis, saya bilang, saya halangan dan ini tembus, gitu. Saya gak betah. Apapun itunya, kamu harus jadi lembur. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 itu, saya ambil nangis aja gitu kan. Tapi karena itu saya gak kenal berserikat. Padahal di situ ada serikat gitu kan. Cuma gak ada fungsinya gitu. Hanya buatan-buatan manajemen aja. Ada di sebelah kiri yang kuyola. Di sebelah kanan aku ada kandian. Kalau kita sebagainya, kalau-kalau juga. Kalau kita tahu gak. Di tengah-tengah ada di. Nama, di sebelah kiri. Oke, hanya dia. Kay, siap-siap. Ayo, bergerakannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati